Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya Natsi Di video kali ini saya akan mereview mesin cuci terbaru dari Saab Yaitu dengan seri ISFL 1290BG Mesin cuci ini dengan bukaan depan dan kapasitasnya sebesar 9kg Dan mesin cuci ini juga sudah menggunakan sistem low watch Jadi watchnya itu kecil banget Untuk harganya sendiri dia dari harga Rp 6.829.000 Untuk promo kali ini dia hanya Rp 6.487.550 Oke langsung aja nih kita lihat spesifikasi lebih detailnya Ini adalah fitur unggulan Dari mesin cuci Saab seri low watch ini Dia sudah menggunakan boomerang bodi Boomerang bodi ini adalah teknologi terbaru dari Saab sendiri Dia efektif untuk berdam guncangan Dan suara yang dihasilkan pada saat pencucian Dan ini juga sudah menggunakan alergi safe Dimana dapat melindungi dan menjaga cucian dari penyebab alergi dan bakteri Dan juga sudah menggunakan sistem ecologic system Yang dapat menghemat pakaian, listrik, dan air hingga 50% dengan mereteksi berat cucian Jadi dia otomatis mereteksi berat cuciannya Dan mesin cuci ini juga sudah low watch Dia dayanya hanya memerlukan 250 watt untuk pencucian normal Sip, ini desainnya Seperti biasa desainnya Sudah elegan ya Pintunya juga glossy Kuruman Materialnya plastik Untuk bodinya sendiri dia berbahan metal Untuk pintu depannya dia plastik Oke langsung kita buka aja Jadi dalamnya Seperti standarnya ada kacanya Ini adalah besi sambungannya Juga lumayan cukup kuat ya Sampungannya juga lumayan cukup kuat Buat pintunya Dan drumnya ini seperti ini Oke drumnya juga bagus Ini dia desainnya Lumayan bagus ya Untuk setiap pembelian mesin cuci ini Ini dia mendapatkan selang inlet Ini panjangnya sih kurang lebih 1 meteran Oke Untuk karetnya juga dia lumayan tebal Jadi gak gampang rusak ya Tetap gak gampang remes Ini biasanya yang sering kalah sih disini nih Jadi mesin cuci front loading itu yang sering kalah Dia di karetnya ini Jadi kalau beli mesin cuci front loading Yang perlu diperhatiin juga adalah karetnya Tingkat elastis dan ketebalannya Oke Dan seperti pada umumnya Disini ada tempat pembuangan Ya cara membukanya cukup mudah ya Tinggal di congkel aja Itu ya bisa menggunakan kunci Atau besi Tinggal di congkel kayak gini Nah Nanti di bagian dalamnya Tinggal di putar aja Diputer Oke Nah kayak gini Nanti diputer aja Nanti koin atau kancingnya itu nyamput di bagian sini Jadi itu koin kancing itu gak terus-terusan berputar di dalam drumnya Dia langsung lari ke dalam sini Cara ngambilnya tadi cukup mudah kan Tinggal di congkel aja dibuka dan ini diputar Diputar berlawanan arah jarum jam untuk membuka Dan untuk menutupnya diputar searah jarum jam Oke Sip Menutupnya juga gampang Jadi pengikatnya ini Atau kaitnya Itu sesuai lubangnya aja Menutupnya gampang Udah deh Selesai Dan di bagian atasnya sendiri Dari sebelah Paling kiri Nah RPM nya Dia sebesar 1200 RPM Dan ini adalah tempat untuk deterjennya Jadi dia bisa menggunakan deterjen bubuk Sebelah kiri Ini untuk soft center atau wangi Atau pelembut Dari sebelah sini adalah deterjen cair Jadi dia bisa menggunakan deterjen bubuk Atau deterjen cair Oke Dan di bagian tengahnya Ini adalah Indikator LCD indikatornya Nah Disini nanti menunjukkan temperatur Waktu Spin Delay Easy E-Rounding Ini untuk Jadi pakaian itu Mudah untuk diselikat Oke Dan di sebelah paling kanan ini adalah Menu Untuk pengaturannya Jadi dia juga udah memiliki sistem superjet ya Atau quickwash Dia hanya 15 menit Dan menggunakan suhu sebanyak 30 derajat Dan perlu digarisbawahi Superjet ini Atau quickwash Dia bisa digunakan Tapi dengan Maksimal berat Yaitu hanya 3 kg Jadi berat yang melebihi 3 kg itu Dia gak bisa menggunakan superjet Nah superjet ini sih Biasanya digunakan Buat pakaian dalam Terus Kaos-kaos dalam Yang ringan Cara penggunaannya sendiri Ini cukup mudah ya Jadi Sebelum Menggunakan ini Jangan lupa juga Buka baut di bagian belakangnya Yang ada 4 Empat baut itu dibuka dulu Setelah itu Ditutup dengan Tutup bawaannya Oke Dan cara penggunaannya sendiri Cukup mudah ya Ini dia tinggal diputer aja Sesuai menu yang kita inginkan Contoh kita pengen cuci cepat Jadi ketika kita puter Nah dia langsung nih Ya kan Waktu 15 menit Dan temperaturnya Cuma 30 derajat aja Spin, delay Jika ingin menggunakan easy running Tinggal dipencet aja Kalau udah Udah tinggal di start aja Nanti otomatis dia mencuci Dan mengeringkan sendiri Cukup mudah ya Cukup mudah ya Penggunaannya Nah ini ada Oak Superjet Daily Biasanya sih Kalau pakaian yang dimix Yang dicampur Itu pake aja nih Yang mix nih Nah untuk yang mix sendiri Temperatur Temperaturnya Sama nih Untuk yang sebelah kanan ini Adalah menu pencucian Sesuai bahan pakaiannya Nah ini adalah yang Paling diunggulkan juga Dari SAP ya Yaitu Alergi Smart Ini yang jarang dari Mesin cuci pada umumnya Alergi Smart ini Yang tadi sebelumnya kita bahas Yaitu Untuk Pakaian Yang kulit orangnya itu Mudah Terkena alergi Jadi cocok banget ya Menggunakan alergi Smart Jadi untuk membunuh Kuman-kuman dan Penyebab bakteri ya Alergi Smart Oke Dan untuk mesin cuci ini juga Dia bisa diatur Kecepatan spinnya Atau kecepatan RPMnya RPM itu bisa diatur Dia minimal 400 ya Jadi misalnya kita Ini disesuaiin aja Sama bahan pakaiannya Misalnya bahan pakaiannya itu Hanya kaos Pakaian dalam Itu gunain 400 aja Saran saya Kenapa menggunakan 400 Itu agar pakaian Cucian kita Tidak gampang belir Kecuali kita akan Mencuci jacket Kelana jeans Selimut Bed cover Itu gunain yang paling tinggi aja 1200 Oke Dan temperaturnya ini disesuaiin aja Dia bisa Maksimal dia 60 derajat Celcius Kapasitasnya 9 kg Desainnya juga menurut saya cukup elegan ya Oke langsung kita lanjut ke bagian belakangnya Oke ini adalah desain bagian belakangnya Standar sih bagian belakangnya Seperti biasa Ini ada keterangan pembuatannya Jadi mesin cuci ini impor ya Negara pembuatnya yaitu Turki Dengan seri dia ISFL 1290BG Dan di Impor langsung Dari oleh PT. Subtrending Indonesia Di Teluk Jambi Jadi gudang pusatnya itu ada di Teluk Jambi Akan tetapi Mesin cuci ini dirakit dan dibuat di negara Turki Di impor oleh PT. Subtrending Indonesia Wattnya sendiri Dia watt maksimalnya itu 2200 watt Ini untuk Penggunaan paling tinggi ya Jadi jika pakaian kita 9 kg Dan suhutnya itu kita pakai sampai 60 derajat Itu menggunakan watt maksimal Yaitu 2200 watt Tapi saran saya sih jangan Kalau untuk rumahan biasa itu jangan menggunakan Temperatur yang terlalu tinggi Karena gak bagus juga untuk pakaian Kecuali untuk mencuci selimut atau jeans Atau jaket-jaket yang tebal lah Ini bisa digunakan Oke Nah seperti biasa Ini kalau mau menggunakan mesin cuci satu tabung Jangan lupa baut-baut ini dibuka Jadi dia ada 4 bagian ya Satu Dua Tiga Empat Fungsinya ini adalah untuk menahan tabung Fungsinya itu untuk menahan tabung Pada saat packing Atau perjalanan Jadi sebelum mencuci Ini dibuka dulu Oke Dan ini adalah selang outlet Atau selang pembuangan Jadi ini adalah jalur pembuangannya Nah ini beda dari mesin cuci yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya itu Kan selang pembuangannya ada di bawah Jadi kita harus mengikuti alurnya Jadi bawa ke atas dulu Baru ke bawah lagi Cuma kalau ini langsung dia ada di bagian atas Jadi kita gak usah repot-repot lagi bikin jalurnya Di atas udah ngikutin ini aja Gak usah diapa-apain lagi Nah selang ini ujungnya Ujungnya ini Ini diarahin ke Bagian pembuangan Udah jadi gampang Kayak gini jadi bentuknya Nah Dan di bagian kanan Ini Ini adalah selang inlet Atau selang Derat Atau derat untuk memasukkan Selang inlet Jalur masuknya air Jadi selang yang tadi bawaannya itu Yang satu meteran Dia disambung ke sini Itu untuk masuknya air Ini untuk outletnya Untuk luarnya Material bagian belakangnya dia sama Plat juga Plat metal Nah untuk colokan listriknya juga yang standar dia Jadi kita gak usah pake converter lagi Biasanya kan yang colokan tiga tuh Jadi harus kita convert menjadi dua lagi Ini gak usah Sip Ini desain bagian belakangnya Sampingnya seperti ini Jadi keseluruhan materialnya sih Menggunakan Plat ya Cuma bagian atasnya aja dia yang menggunakan plastik Atas sama pintu depan Pintu depan ini menggunakan plastik juga Ya paling Segini dulu ya informasi yang bisa saya sampaikan Jika ada yang ingin ditanyain Spesifikasi lebih detail Dan ingin request Barang apa lagi yang akan saya review Itu tinggalin aja di kolom komentar ya Oke Jangan lupa share video ini Sebanyak-banyaknya Jika bermanfaat Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy Watching Bojik 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 Terima kasih.